Pesepak bola Indonesia, Sadil Ramdhani sempat memperlihatkan kualitas dirinya saat bermain untuk Sabah FC dalam akun Instagramnya, Sadil terlihat mencetak gol dan membawa Sabah FC meraih kemenangan, tercatat di musim 2022-2023, Sadil yang bermain 11 kali telah mengemas 5 gol. Sadil pun membeberkan alasan dirinya bisa tampil apik lebih karena diberikannya menit bermain yang lebih banyak. Saya di tim ini dari coach awal kurniawan kami sebagai pemain butuh jam terbang dan pelatih, manajemen di sini memberikan kami peluang untuk terus bekerja. Orang-orang di sini juga mendukung akan hal itu, kata Sadil saat dihubungi Tribun News. Selasa, 28 Juni 2023, ex-pemain perselalamongan itu menilai menit bermain akan membuat pemain bisa mengeluarkan kemampuan maksimalnya. Sementara saat memperkuat Timnas Indonesia pada dua laga FIFA Mejai, Sadil tidak banyak mendapatkan menit bermain yang banyak, Sadil paham dengan kebutuhan pelatih saat pertandingan, hanya saja sebagai seorang pemain, Sadil sempat mencurahkan bahwa dirinya ingin sekali menunjukkan kemampuannya bekerja keras bermain untuk Timnas Indonesia saat diberikan menit bermain yang lebih banyak. Akan tetapi, curahan Sadil tampaknya berbuah sorotan keras dari warganet. Sadil, diserang, dan ia pun berharap warganet bisa lebih dewasa lagi saat memberikan kritikan, ya, mereka itu kritiknya sudah menjudge. Sadil harap ke depan lebih membangunlah kritikannya, bukan tidak boleh kritik, tidak apa-apa tapi ini sama-sama kita tunjukkan sifat dewasa kita, ujar pemain 24 tahun tersebut. Yang tidak mereka tahu terkadang kritikan itu justru membuat mental kami terganggu, sementara kami saat bermain, di Timnas, membutuhkan mental bertanding yang kondusif sehingga permainan bisa lebih fokus, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!